Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I holding on, we knew this day would come Assalamualaikum, salam sukses, Sahabat Indonesia di mana benar-benar berada Kali ini kita akan share satu judul yang menarik, yaitu Meramal Masa Depan dengan Masa Lalu Nah hari ini kita tidak cerita meramal secara gimana gitu ya Kita akan bicara soal bagaimana memprediksi masa depan dengan diri kita hari ini atau diri kita di masa lalu Nah ternyata diri kita hari ini itu adalah hasil dari tindakan dan pemikiran kita di masa lalu Otomatis diri kita di masa depan adalah sesuai dengan diri kita hari ini Jadi ketika kita ingin memperbaiki masa depan supaya lebih baik Kita harus belajar dari masa lalu yang telah kita lewati Kemudian kita perbaiki hari ini dan kita bangun lagi di masa depan Berhenti lagi, renungkan lagi, kemudian bangun lagi kebiasaan yang baru Begitu seterusnya Dengan begini maka dalam 5 tahun Anda akan tumbuh puluhan kali lipat daripada Anda yang ada hari ini Jadi jika Anda tidak bertumbuh sebenarnya Anda sudah mati Ya mati secara karakter, mati secara mental, mati secara perubahan Jaga konsistensi perubahan Anda dan pertumbuhan Anda sehingga hidup Anda bisa bertahan malah memenangkan persaingan Saya mengajak Anda untuk terus belajar Anda boleh klik link website di bawah ini Thank you, saya Syafie Effendi mengucapkan salam sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!